Intro Hai, selamat datang di channel Infobarika. Empat kamu menemukan info-info menarik dan terupdate. Nah, di video kali ini kami mau bahas tentang para aktor dan aktris yang masih sering memerankan role sebagai anak SMA, padahal umurnya udah nggak 17-an lagi. Hmm, emang ya, kita sering lihat tuh aktor dan aktris yang wajahnya bisa mainin peran dari segala usia gitu loh. Ajaib banget sih kalau kata Mimin. Alright, berikut 5 aktor dan aktris yang berperan sebagai siswa sekolah menengah di usia 30-an. Hmm, tapi sebelum lanjut, bolehlah tekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasimu agar kami terus semangat bikin videonya. Oke, langsung aja kita bahas. Hwang Ineop di True Beauty Hwang Ineop berperan sebagai siswa muda Han Sojun dalam True Beauty. Meskipun Doi udah nggak berusia belasan lagi, tapi masih cocok-cocok aja lho pake seragam. Tatapan dan auranya cocok banget peranin remaja yang pendiam. Cool banget. Percaya nggak kalau dia udah berumur 30 tahun waktu peranin Han Sojun? Ryu Jun Yeol Reply 1988 Ryu Jun Yeol memenangkan hati para penggemar saat ia memerankan si secret admirer Kim Jong Won dalam Reply 1988. Tapi kamu pasti nggak nyangka kalau sebenarnya Doi berusia 30 tahun saat sedang syuting drama ini. Ryu Jun Yeol memerankan peran ini dengan luar biasa. Wajah sama gaya rambutnya yang sederhana bikin dia emang kelihatan awet muda. Park Booyong dan Kim Yong Kwan on your wedding day Park Booyong emang ratunya babyface. Fitur wajahnya rimut gitu memungkinkannya untuk memerankan berbagai peran dalam kelompok usia yang berbeda. Film ini menampilkan kisah cinta antara huang seni yang diperankan oleh Park Booyong dan Hwang Yoo Yeon yang diperankan oleh Kim Yong Kwan selama 10 tahun. Dari sekolah menengah hingga dewasa. Park Booyong hampir berusia 30 tahun saat syuting dan Kim Yong Kwan berusia 32 tahun. Hmm, mimin iri nih lihat mereka. Park Min Yong di Her Private Life Bisa nggak kamu nebak usia Park Min Yong waktu dia pakai seragam sekolah ini di drama Her Private Life? Dia berusia 34 tahun. Kemampuan akting Park Min Yong emang udah nggak diragukan lagi nih. Dan dengan babyfacenya, juga kulitnya yang sangat halus, dia bisa menjadi siswa sekolah menengah selama bertahun-tahun yang akan datang. Hmm, rahasianya apa bu? Bagi-bagi dong. Konara di Itaewon Kelas Konara berperan sebagai yatim piatu Osoa dalam film Itaewon Kelas. Sebuah drama yang menyeroti ketidakadilan di masyarakat. Nah, pada flashback scene nih, kita diperlihatkan suam muda pada waktu SMA. Dan tau nggak gilanya Mimin nggak kepikiran kalau Konara berusia 30 tahun saat dia memerankan perat ini. Wah, debak. Wow, gimana nih? Kalian iri nggak sama mereka yang awet muda banget? Kira-kira rahasia awet muda mereka apa ya? Bantu Mimin jawab di kolom komentar ya. Oke, sampai disini dulu video kita kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan loncengmu ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam hangat dari kami. Annyeong! Sampai jumpa di video berikutnya. 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 Terima kasih.